Pemirsa petugas gabungan tiga pilar kecamatan Keramat Jati menyegel tiga rumah makan yang masih melayani makan di tempat selama pemberlakuan PSBB Ketat. Setelah disegel, ketiga rumah makan tidak diperkenankan berjualan hingga 3x24 jam ke depan. Tiga rumah makan yang berada di Jalan Meijen Sutoyo, Keramat Jati ini disegel oleh petugas gabungan tiga pilar kecamatan Keramat Jati. Ketiganya disegel, setelah terbukti masih melayani makan di tempat di masa PSBB Ketat yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Penyegelan dilakukan dengan memasang garis polisi pada meja dan kursi makan. Dan ketiga rumah makan tersebut tidak diperbolehkan berjualan selama 3x24 jam. Dalam ini kita operasi PSBB yang penerapan protokol kesehatan, gabungan dari tingkat kota, tiga pilar baik dari Kodim, Mores, dari Wali Kota, dari Kolsek, dari Korabel, dan juga dari kecamatan, bahkan kelurahan. Angkota sudah tergabung di dalam pelaksanaan PSBB ini, di Jalan Sutoyo ini. Sebagai upaya penanganan COVID-19 semata rantai kanak, berdasarkan evaluasi, lokasi ini masih kerap dilihat dikat untuk restoran atau rumah makan yang dikunjungi. Makanya untuk itu kita tindakan secara peraturan, pergub 79 2020 dan pergub 88 2020, ada yang kita tutup sementara yaitu 3x24 jam. Dan juga ada tegoran, kurang lebih yang untuk sementara ini ada 3x24 jam, ada 3 warung. Bila setelah 3x24 jam rumah makan tersebut masih melayani makan di tempat, petugas langsung akan memberi sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.